Intro Nama Loli, mantan anak Nikita Mirzani, belakangan ini kembali menjadi sorotan. Usai beberapa aibnya dibongkar oleh asisten Nikita Mirzani yang bernama Mail Syahputra. Ya, dalam media sosialnya, Mail Syahputra menyebut bahwa ia akan membongkar terkait kehamilan Loli. Alih-alih hanya mengada-ngada, isu miring tersebut justru seolah dibenarkan oleh Nikita Mirzani. Dimana dalam media sosialnya, Nikita Mirzani menyebut bahwa semua pernyataan yang diungkapkan oleh Mail Syahputra 100% akurat dan tidak mengandung fitnah. Merasa geram lantaran secara mendadak Mail Syahputra menyinggung namanya, Loli pun akhirnya memberikan reaksinya. Bahkan, secara berani, Loli menyebut bahwa Mail Syahputra sengaja dibayar oleh Nikita Mirzani untuk menyudutkannya. Untuk mengetahui kontroversi tersebut secara detail dan mendalam, maka inilah 5 kontroversi panas Loli dan asisten Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Dalam media sosialnya, Mail Syahputra atau yang akrab di Sapa Mail secara mengejutkan menyinggung nama Loli dan menyebut-nyebut terkait kehamilan. Meski belum menceritakan secara gamblang, pernyataan Mail tersebut nyatanya diakui kebenarannya oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pernyataan mengejutkan Mail terkait kehamilan Loli? Apa sebenarnya pernyataan yang dimaksud Mail tersebut? Dan, seperti apa Loli merespon hal tersebut? Ya, gue bakalan rentetin nih semua dari yang pembantunya dia, terus dari yang, eh pembantu ibunya, guru les, itu saya ceritain ya. Oke? Sama kehamilannya dia, kita bahas di eksklusif. Oke? Hamil. Oke. Yang Mail ceritakan itu 100% akurat. Apa yang keluar dari mulutnya Mail itu? 1 juta persen akurat. Benar. Karena dia ada di saat masalah itu terjadi. Jadi nggak ada. Yang keluar dari mulut Mail itu, fitna atau karang-karangan itu nggak ada. Aku itu udah nggak ada sama sekali kontakan atau berhubungan sama sekali sama mereka-mereka pada. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang atau Mail ngomong apa-apa tentang aku, jangan nge-tagin aku lagi ya. Oke? Sejak tidak tinggal bersama Nikita Mirzani, Loli mengaku bahwa dirinya tinggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Namun, dalam media sosialnya, Mail mengungkapkan bahwa sebenarnya Loli hanya tinggal di sebuah kamar kos. Merasa geram dengan Mail yang membahas terkait kehidupannya, Loli pun akhirnya memberikan respon menohok terhadap Mail. Lantas, seperti apa respon Loli saat disebut hanya tinggal di sebuah kamar kos? Kalau dia nggak ngatah-ngatahin orang, dia kan tinggal di kosan. Bukannya lo yang tinggal di kosan, Mail. Kalau lo jadi nyalahin gue, gue tinggal di kosan. Kenapa lo nggak terima kalau gue tinggal di apartemen? Lagi coba kalau misalnya gue tinggal di kosan, tapi kalau misalnya kosan gue elit, terus mahal. Kenapa urusannya sama Allah? Dia punya masalah apa sih sama lo? Nggak tahu. Gue memang nggak punya masalah sama dia. Dia yang selalu punya masalah sama gue. Ben aja. Ben aja. Ben aja. Mau dia bilang gue tinggal di kosan, kek. Mau dia bilang gue najis, kek. I don't care. I don't care. He's not my level. I don't care. Babu kok dimasukin hati? Perseteruhan Loli dan Mail tampaknya semakin memanas. Iya, Loli yang semula disenggol oleh Mail akhirnya menyenggol balik Mail dengan menyebut Mail sebagai Babu. Dan secara mengejutkan, Nikita Mirzani muncul dan memberikan pembelaannya terhadap Mail. Secara menohok, Nikita Mirzani justru meminta Loli yang seharusnya berkaca, lantaran Mail memiliki penghasilan yang jauh di atas Loli. Lantas, seperti apa senggolan Loli terhadap Mail dan seperti apa pembelaan Nikita Mirzani? Mail itu bukan cuma sekedar kawan. Yaitu sudah seperti keluarga dan sama keluarga juga dia sudah dianggap seperti keluarga. Jadi kalau ada yang ngatain Mail itu Babu, kayaknya dia harus berkaca. Kalian jangan salah loh, Mail gitu-gitu penghasilannya orang yang kerja di kantor punya jabatan aja gak bisa ngalahin gajinya Mail satu bulan. Itu baru dari IG. Dari IG aja dia bisa dapet seratus. Terakhir gue lihat transfer dari Instagram di transfer ke rekening dia itu seratus tujuh juta terakhir. Merasa kehidupannya diikut campuri oleh Mail, asisten Nikita Mirzani secara belak-belakan dalam media sosialnya, Loli menyebut bahwa Mail sengaja ingin pansos dengan dirinya. Namun, hal tersebut lagi-lagi dibantah oleh Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani menyebut bahwa Mail adalah orang yang tidak haus pansos, lantaran telah memiliki kekayaan yang melimpah. Lantas, seperti apa pernyataan Loli terkait pansos? Dan seperti apa pembelaan Nikita Mirzani? Ben aja lah, urusan dia itu mah bukan urusan aku. Dan Mail tidak perlu pansos, karena sebelumnya dia pernah ikut Almarhum Olga Saputra itu lama, lama sekali. Bahkan dia jadi orang kepercayaannya Almarhum Olga, berarti kan dia orangnya jujur. Dulu Mimi, Mimi Olga, waktu masih hidup, Mail adalah salah satu manusia yang tahu pin ATM-nya Mimi Olga. Saat itu Mimi Olga itu, pertama kali gue dilihatin ATM-nya Mimi Olga, pas lagi ngambil uang, gue lihat uangnya itu ada puluhan miliar. Dan Mail adalah salah satu orang yang dipercaya yang tahu pin ATM-nya Olga Saputra. Berarti dia orangnya apa? Jujur. Buntut pembelaan Nikita Mirzani terhadap Mail tidak sedikit netizen yang bertanya-tanya, mengapa Nikita Mirzani bisa melakukan hal tersebut? Dan secara terang-terangan, Loli mengungkapkan bahwa itu semua lantaran Mail memegang banyak rahasia Nikita Mirzani. Sehingga Nikita Mirzani pun turut memberikan pembelaannya terhadap Mail. Bahkan dalam pernyataannya, Loli menyebut bahwa Mail dibayar untuk menjelek-jelekannya. Lantas, seperti apa dugaan Loli terhadap Mail? Dan seperti apa pula respon Nikita Mirzani yang disebut-sebut takut terbongkar rahasianya? Tapi Mail selalu dibela sama Kak Niki. Iya, karena kan banyak yang Mail tahu rahasianya. Makanya dibela mulu. Circle-circle situ mah selalu ngebela orang salah, guys. Aduh. Jadi udah nggak heran lagi. Ya, udah nggak heran lagi. Jadi saling nge-backup aja. Lagi juga Mail, lo tuh pasti disitu karena lo tuh kayak gitu karena disuruhkan. Iya kan? Lagi juga lo kalau kayak gitu pasti dibayar juga, kan? Gue emang kasihan sama lo, tau gak sih? Lo mau gue ini, gue bayar juga mau. Gue punya kok uang, mampu juga gue untuk ngebayar lo. Ma'il, lo kalau pengen gue bayar lo, sini kerja sama gue. Bisa kok, mampu gue. Sini. Dan Mail itu orangnya tidak money-oriented. Dia itu bertemannya pure. Kadang-kadang banyak orang berteman karena ingin uang, ingin apapun itu. Tapi kalau Mail, he is a pure person. Dia punya hati yang very good. Buktinya dia bisa bertahan sama gue 15 tahun. Bukan karena banyak rahasia gue yang dia simpan atau apa. Semua orang punya rahasia. Gue berteman sama gue sebelum nanti kaya. Iya. Dan Mail berteman sama gue itu sebelum gue menjadi kaya raya. Seperti sekarang, tidak pernah kekurangan uang. Jadi Mail itu adalah sahabat gue selagi gue masih dimerintis menjadi seorang artis. Sampai akhirnya gue ada di posisi sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!